Halo Bapak Ibu guru-guru yang hebat, kali ini kita akan belajar cara menggunakan Drive, khususnya Google Drive, yaitu kita akan belajar cara mengupload file, mengupload folder, membuat file baru, dan juga men-share dokumen atau file kita dengan orang lain. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu fungsi dari Drive. Fungsi dari Drive itu sama dengan Flashdisk dan juga sama dengan Harddisk, yaitu untuk menyimpan data-data kita. Perbedaannya adalah Google Drive harus menggunakan internet untuk mengaksesnya. Jadi kalau mau menyimpan data atau mengakses data, mengambil data, kita harus punya internet atau harus kita terhubung dengan internet. Sedangkan Flashdisk dan Harddisk kita tidak perlu terhubung dengan internet untuk mendapatkan data kita ataupun menyimpan data kita. Oke, sekarang kita mulai. Ya, pertama-tama kita masuk ke dalam browser dulu. Ya, di sini saya pakai browsernya Google Chrome. Oke, karena memang saya mau pakai Google Drive. Jadi kalau mau pakai Google Drive, harus pakai Google Chrome supaya semua aplikasi yang dibutuhkan, yang bisa diakses dengan Google Drive, itu bisa dipakai dengan baik. Oke ya, nah sekarang cara pertama ini kan kita sudah di sini. Lalu, Bapak-Ibu bisa lihat di sebelah kanan ini ada namanya Google Apps. Ini ada 9 titik. Nah, kita klik. Ya, terus kemudian ini ada Google Drive. Oke, klik drive-nya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung masuk begitu saja karena kita harus mendaftarkan email kita dulu atau kita harus memberikan password dulu. Ya, nama saya Risuli Hutauruf. Jadi kita pakai file yang ini, email yang ini. Ya, saya masukkan password-nya. Oke, tunggu sebentar. Dan, kemudian seperti ini, lindungi akun Anda. Ada beberapa protokol yang diperlukan. Ya, ini saya kemarin tidak mendaftarkan nomor telepon, tidak mendaftarkan email kemulihan. Tidak apa-apa, karena saya ingat password saya. Jadi, saya konfirmasi. Oke. Ya, nah sekarang kita sudah berada di Google Drive. Ya, nah sekarang Bapak-Ibu bisa lihat di sini ada tombol atau icon plus new. Ya, artinya kalau kita mau buka folder baru atau file baru. Kita klik saja dulu. Ya, sebelumnya Bapak-Ibu perhatikan ini adalah halaman kosong. Berarti seolah-olah kita punya tempat penyimpanan yang kosong. Nah, saran saya kita buka dari folder dulu. Ya, kita buat folder dulu. Ulangi lagi. Ya, kita lihat di sini new folder. Jadi kita bikin folder baru. Bapak-Ibu harus menyimpan datanya itu di tempat yang benar. Jadi, misalnya file pribadi di satu folder. Oke, kita create. Terus kemudian kita create lagi. Kita bikin baru lagi file sekolah misalnya. Ya, file sekolah. Create. Nah, jadi nanti semua data pribadi masuk di sini. Semua data sekolah masuk di sini. Ya, Bapak-Ibu ya. Nah, sekolah nih misalnya. Saya bagi lagi foldernya soal. Ya. Nah, saya bikin lagi. Jadi setiap kali saya bikin soal, saya akan masukkan di folder ini. Terus kemudian, kalau misalnya materi, saya bikin baru lagi materi. Oke, ada di sini. Jadi, semua punya tempatnya masing-masing. Kita sudah siapkan. Nah, kita mau lihat lagi kembali ke awal. Klik my drive. Nah, ini sudah kan. Nah, oke ya Bapak-Ibu ya. Right. Sekarang saya mau memasukkan materi misalnya. Ya, saya sudah punya materi di laptop saya. Nah, terus karena laptop saya tidak bisa saya bawa kemana-mana, jadi saya mau masukkan ke dalam drive supaya nanti saya bisa buka di laptop yang lain. Begitu ya Bapak-Ibu. Ya, jadi saya bikin sekolah. Klik sekolah. Terus, nah materi yang mau saya masukkan. Oke. Nah, jadi ini adalah tempat penyimpanan untuk materi. Kemudian klik new. Nah, materinya apa? File upload. Ya, kita akan meng-upload file materi. Oke. Sudah kita klik file upload. Kemudian dia akan membawa kita ke penyimpanan data yang ada di laptop kita. Nah, misalnya nih, saya akan data saya yang ada di laptop saya ada di sini misalnya. Oke. Di materi. Ya, misalnya saya taruh materi. Oke, misalnya gerund and infinitive. Oke, saya pilih. Oke, saya klik dua kali boleh atau open juga boleh. Ya. Oke. Sekarang materinya sudah ada di dalam sini. Begitu cara meng-upload materi. Oke, terus kalau misalnya meng-upload nilai nih misalnya. Meng-upload nilai. Bisa juga Bapak Ibu, tinggal pilih ya nilainya yang mana. Begitu. Oke, itu tadi meng-upload file. Terus kalau kita mau meng-upload folder. Oke ya, misalnya saya mau meng-upload folder. Foldernya itu misalnya folder nilai. Ya, saya buat baru dulu deh. Di sekolah. Ya, ini sekarang kita sudah di sekolah. Buat folder baru. Folder baru namanya nilai. Oke. Maka saya akan masukkan nilai ke sini. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita buka nih. Oke. Sekarang kita klik new. Folder upload. Ya, kalau tadi file upload itu per file. Satu-satu file. Sedangkan folder upload itu satu folder. Semua. Yang ada di dalam folder itu ada berapa file akan di-upload. Oke ya. Sekarang kita cek yang mau di-upload itu apa. Misalnya, saya mau memasukkan file nilai misalnya. File nilai saya ada di daftar nilai misalnya. Nah, ini semua daftar nilai saya upload. Ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, karena ini banyak. Oh. Ya, dia bilang ada 56 file. Oh, kebanyakan lah ya. Kita cancel dulu. Kita ulangi lagi. Sebenarnya sih nggak ada kebanyakan istilah buat drive. Tapi supaya kita nunggunya jangan terlalu lama. Karena komputer saya agak lambat. Jadi, kita akan pilih yang lebih mudah. Nah, ini aja nih. Ya, misalnya LM semester 2 saya upload. Oke ya. Jadi, ada 28 file. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sebelah kanan bawah ini Bapak Ibu bisa lihat. Ya, berapa menit lagi. Begitu. Ya, baiklah Bapak Ibu. Ini kita sudah selesai mengupload satu folder. Ya, lihat bentuknya seperti ini. Oke, di bawah ya kelihatan sudah komplit. Ya. Oke, sekarang kita lihat isinya. Ya, ada beberapa file. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini semua file-file nilai saya. Oke. Ya, seperti itu caranya mengupload folder. Jadi, kita sudah belajar upload file, upload folder, bikin folder. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang nih misalnya nih. Oh, saya mau bikin soal. Oke. Bagaimana caranya? Oke, untuk membuat soal, kita masuk ke sekolah. Ya, terus kita bikin soal nih misalnya. Jadi, kita buka folder soal. Jadi, nanti yang kita buat itu akan ada di folder sini. Click new. Google Docs. Ya, jadi untuk menulis soal, ya, kita pakai Google Docs. Kita klik. Ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, lihat ini di atasnya adalah title-nya atau judulnya. Ya, atau nama filenya. Nah, ya, nama filenya misalnya soal tes satu misalnya. Misalnya, ya, teslah Bapak Ibu. Oke. Nah, pertama ini sekarang kita sudah berada di dalam soal. Ya, nama. Kelas. Oke. Soal nomor satu misalnya. Sebutkan jenis tumbuhan air. Misalnya. Dua. Dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, tapi. Oh, ini kita got it dulu ya. Oke. Nah. Kita perlu save nggak? Nggak perlu di save Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya nanti. Bapak Ibu perhatikan sebelah sini. Di sebelah atas ini, ya. Nanti itu ada indikator bahwa internet atau drive itu sambil kita input data atau mengetik, dia sambil menyimpan data kita. Oke, ya. Misalnya, soal berikutnya adalah. Nah, lihat. Saving. Bapak Ibu ya. Lihat ada tatur save to drive. Oke. Setiap kali kita ada perubahan, dia melakukan penyimpanan. Oke. Sebutkan jenis hewan air. Misalnya, lihat. Di atasnya ada saving dan save to drive. Begitu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu lagi cari-cari mana save-nya, mana sombol save-nya. Nggak usah. Ya. Tinggal close aja. Klik close. Sudah ada. Otomatis dia akan berada di file soal kita. Karena memang kita membukanya di halaman ini. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, begitu juga misalnya untuk mengolah nilai. Ya, kita pakai Google Sheets. Oke. Nah, ini. Oke. Misalnya kita bikin. Oh, harusnya jangan di sini. Maaf. Kita close dulu. Ya, sekolah. Kita kembali ke folder sekolah. Karena kita mau nilai, kan? Oke. Nilai. Jadi, kita ada di drive nilai. Oke. Ada folder nilai, maksud saya. Pertama, new. Terus, Google Sheets. Google Sheets. Oke. Terus, kita bikin misalnya. Di sini judulnya nilai tes 1 misalnya. Atau nilai tes kelas 10. Kelas 10. Misalnya. Oke. Oke. Nah, di sini kita bikin nama. Nama siswa. Nilai KD 1. KD 2. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita tulis nama siswanya. Oh, kita geser dulu. Nah, ini caranya. Kita belum punya nomor nih di sini ya. Belum punya nomor. Nah, kita klik aja di paling atas ini. Klik sini. Klik sini. Klik paling atas yang bagian ini ya. Karena kalau kita klik paling atas, berarti maksudnya semuanya. Terus, klik kanan. Terus, insert left. Jadi, kita tambahkan di sebelah kiri. Nah, udah dapet nih. Oke. Terus, nomor. Oke. Klik 1. Bikin angka nomornya. Oke. Terus, menariknya ini seperti ini. Kalau udah dia simbolnya nih. Ini kan simbol panah ya, Bapak Ibu sekarang ya. Terus, kalau simbolnya udah tanda plus gini. Bapak Ibu klik kiri. Terus, geser ke bawah. Nah. Dia akan otomatis mengurutkan datanya. Oke. Misalnya, nama siswanya A. Siswa AA nilainya 100, misalnya. Siswa AAB nilainya, misalnya, 98. Siswa AAC, misalnya, nilainya 100. Begitu. Dan begitu seterusnya. Oke. Dan lihat, di atas itu sambil di save. Dia sambil otomatis menyimpan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini kita close nih, misalnya. Langsung kelihatan di daftar nilai, oh sorry, di nilai, ada nilai tes tadi, kelas 10. Kalau kita buka, ya, itu dia tadi nilainya. Oke ya, Bapak Ibu. Ya. Terus, kalau kita mau memberikan presentasi, misalnya, ya. Nah, di mana nih misalnya? Kita ke drive dulu ya, My Drive. Oke. Kalau presentasi, presentasinya buat apa? Misalnya, oh, presentasinya buat materi. Oke. Kita ke sekolah. Terus, materi mana? Oh, ini materi. Oke. Nah, kita bikin presentasi. Klik new. Selalu klik new untuk hal yang baru. Terus, Google slide. Oke. Tampilannya akan tampilan untuk presentasi. Misalnya, presentasi judulnya. Jangan lupa, selalu, pertama ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Untuk nama filenya. Nah, misalnya, presentasi kelas KD1, misalnya. Nah, misalnya, tumbuhan air. Oke. Right. Nah, lihat, dia langsung save. Ya. Kita close. Sudah, langsung ada presentasi kelas KD1. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Caranya untuk menggunakan drive. Ya, baiklah. Sekarang kita akan belajar cara men-share file kita dengan orang lain. Jadi, berbagi file. Misalnya, kita ingin orang lain itu juga mengetahui file kita. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kita klik di filenya. Misalnya, tumbuhan air nih. Presentasi tumbuhan air. Saya mau share. Oke. Misalnya, tumbuhan air ini saya mau share. Caranya adalah, lihat di sebelah kanan atas. Ini ada gambar orang dan tanda plus. Kita bisa klik. Nah, munculnya semacam ini. Ya. Oke. Got it. Nah, jadi sebenarnya, pada dasarnya, semua file yang ada di drive ini adalah rahasia kita sendiri. Ya, jadi kalau kita mau share kepada orang lain, itu atas pilihan kita. Oke. Bagaimana caranya? Oke. Kita lihat di sini. Share with people and groups. Ya. Misalnya nih, saya mau share kepada Risuli yang lain ya. Alamat email saya yang lain nih, misalnya. Oke. Nah. Misalnya, risulis1.gmail.com. Misalnya. Nah, seperti ini. Saya share. Oke. Nah, terus saya bilang, Burisuli. Ya. Di sini kita bisa tulis message-nya, pesan kita. Burisuli, mohon diperbaiki. Presentasi ini. Mohon presentasi ini diperbaiki. Terima kasih. Oke. Semacam itu ya, Bapak Ibu ya. Nah. Kalau kita mau share untuk diperbaiki, nanti dia editor. Ya. Maka, teman kita yang lain itu bisa mengedit. Ya. Mengedit file presentasi. Tapi kalau misalnya hanya tidak diperbaiki, mohon diperiksa. Ya. Diperiksa aja. Oke. Maka, tidak usah jadi editor. Tidak usah diperbaiki. Jadi, hanya viewer saja. Jadi, kalau viewer hanya melihat saja. Tidak bisa mengutak-atik. Tapi, kalau editor, ya. Bisa mengedit. Atau kita mau bikin sebagai komentar. Ya. Sebagai orang yang memberi komentar. Ya. Boleh juga. Ya. Tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Oke ya. Misalnya saya maunya viewer saja. Terus saya send. Begitu. Nah, begitu caranya men-share file. Oke ya, Bapak Ibu ya. Ya, demikian. Pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.